Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita belajar pembelajaran kita yaitu lokomotor, non-lokomotor dalam olahraga atau kata-kata penjauh yang menjelaskan jasman jajah masyarakat. Perhatikan anak-anak, kalau lokomotor dan non-lokomotor itu membedakannya kalau lokomotor bergerak atau move berpindah tempat. Jadi contoh ya, nah berjalan itu lokomotor, terus berlari juga lokomotor, terus melompat juga lokomotor. Nah, ini kalau non-lokomotor itu hanya diam di tempat, seperti ini, jadi tidak berpindah tempat. Nah, di dalam lokomotor ini, di dalam pembelajaran ini sebelum kita lakukan selanjutnya, kita tetap memulai dari awal yaitu pemanasan. Sekarang kita mulai pemanasan, ya. Pemanasan sebelum kita mulai, tarik nafas dulu, ya. Terus gerakkan tangannya, pertama tangan dulu digerakkan, ya. Seperti angin sekoi juga bisa, dua-duanya digerakkan. Nih, gerak alam namanya kayak gerak angin sekoi juga, nih. Ya, bisa termasuk pemanasan. Kedua, bisa juga digerakkan tangan kanan, tangan kiri. Ya, ya. Kedua, kakinya diangkat. Nih, seperti ini. Gantian, kaki kanan, kaki kiri, kanan lagi, kiri lagi. Nah, seperti itu, ya. Baru, kita gerakkan tubuh kita. Seperti ini. Ya. Tangannya di pinggang, pelan-pelan geraknya. Baru gerakkan kepalanya, atas. Bawa, atas lagi, bawa lagi, pinggangnya panas, pinggangnya berpilih. Ya. Sesudah pemanasan selesai, baru kita bergerak, berpindah sempat. Ya, seperti tadi lokomotornya. Berlari pendek. Nah, kalau lari pendek. Berlari panjang, kakinya agak dilebarin sedikit, dan kakinya pun agak lebar. Ya. Lari panjang. Nah. Terus, lokomotornya lagi melompat. Melompat ini, ada melompat. Melompat di bangku. Meja, dan yang lain-lain. Lari pendek. Lari panjang. Sekarang lari melintasi rintangan. Nih, kalau melintasi rintangan. Ya. Ini namanya, melatih kesengkasan. Nah, seperti ini. Harus berjarak. 10-15 cm. Jangan bergeserkan dengan teman. Supaya enggak kesenggol ya. Nah, seperti ini nih, rintangannya. Sambil, udah diberompat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, seperti itu. Bisa juga seperti hula hop. Hula hop. Dibuat seperti ini. Ini juga, melatih ketangkasan. Nah, ini digoyang hula hop. Nah, ini tulang pinter ya. Menggoyangnya. Tuh. Jadi, dia berputar-putar. Sampai putar-putar lagi. Putar lagi. Nah, inilah mematau gula hop. Nah, anak-anak. Sebelum berlari. Harus tahu. Harus siap tegak. Mata lurus ke depan. Pandangan mata lurus ke depan. Tidak ada orang berlari. Lihat kiri, kanan, atas, bawah. Kenapa? Aku jatuh. Nah, jadi pandangan lurus ke depan. Kalau sudah siap-siap mau berlari. Nih, badan pun dicondongkan ke depan. Seperti ini. Nah, semua itu. Kenapa ada pemanasan? Supaya menaikkan suhu tubuh kita itu. Tidak terjadi cedera. Ya. Makanya ada pemanasan. Apapun olahragamu. Lakukan pemanasan dulu. Manfaatnya untuk menaikkan suhu tubuh. Supaya tidak terjadi cedera atau keselakaan. Nah, anak-anakku yang kecintai. Baik. Seperti tadi. Ada lari pendek, lari panjang. Melintasi rintangan. Bukan hanya roda ini. Tapi ini pun bisa ban motor. Ban apa saja. Nah, ini melintasi rintangan. Nah, melintasi rintangan dapat melatih ke tangkasan. Saya ulang kembali. Nah, anak-anak yang baik. Lakukanlah itu setiap saat kamu berolahragam. Ya. Nah, seperti tadi kan ada. Apa lokomotor? Lari. Ya. Melompat. Atau melempat. Atau melempat. Seperti ini. Ya. Nah, itu diingat. Jadi. Setiap yang bergerak atau berpindah tempat. Itu disebut lokomotor. Lokomotor. Tapi kalau dia seperti ini. Diam saja. Ini namanya non lokomotor. Sampai dulu. Kita sambung lagi ya. Daaah.